Halo Sobat Film, ini adalah sebuah kisah nyata. Bagaimana jika para mafia dan kepolisian bekerja sama hanya untuk menangkap satu orang psikopat yang juga sebagai pembunuh berantai yang berkeliaran di suatu kota? Hah? Gimana coba? Karena menjadi burunan dari dua poros yang besar, mafia dan polisi memiliki sebuah kesepakatan. Mereka akan saling berbagi informasi untuk menangkap psikopat ini. Namun jika polisi yang berhasil menangkap duluan, maka psikopat pembunuh berantai ini akan dihukum dan diadili sesuai undang-undang yang berlaku. Tetapi jika para gangster yang menemukan duluan, maka orang ini akan disiksa hingga mati. Inilah The Gangster, The Cop, The Devil. Film Korea yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradari oleh Won Tae Lee. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini dibungkus epik oleh sang sutradara. Dan ditambah lagi, film ini dibintangi oleh aktor tukang pukul paling kondang di negaranya Blackpink, siapa lagi kalau bukan Ma Dongsyok. Dan ditambah aktor berkelas lainnya seperti Kim Yeol, Kim Gyuri, Kim Suk-kyu, dan aktor berkelas lainnya. Penasaran bagaimana jalan kisah ini? Tak perlu banyak birokrasi, langsung saja kita putar intronya. Kita dibawa ke sebuah kota di negara Korea Selatan. Pada malam itu ada sebuah mobil mercy putih mengikuti mobil di depannya. Dan ketika berada di jalanan sepi, mobil putih itu dengan sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Sontak membuat si pengendara turun dan keluar, memeriksa mobilnya, dan memfoto kelecetan yang membekas agar dia bisa mudah mengklaim asuransi. Namun pria malang itu tidak akan bisa mengurus asuransinya dan update story karena di malam itu juga dia dibunuh dengan sangat brutal. Di keesokan harinya pada bulan Agustus tahun 2005, di jalan raya yang macet parah, seluruh radio menyiarkan kasus pembunuhan yang terjadi petang kemarin. Mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini sudah marak terjadi di kota ini dan para kepolisian masih belum bisa mengungkapkan dan menghentikan kasus ini. Di sana kita diperkenalkan dengan polisi muda bernama Tae Suk yang sedang menggerutu mendengar berita itu. Bahwa pihak kepolisian sudah berusaha untuk mengungkapkan ini. Namun semuanya tidaklah mudah agar Tae Suk bisa lebih tenang dan kebetulan dia sedang berada di jalan depan tepat perjudian yang dijalankan oleh para gangster. Dia iseng ke sana dan mengganggu operasi mereka. Dia tahu bahwa atasannya sudah disuap oleh mereka jadi mereka bisa bebas beroperasi di sini. Namun beda dengan Tae Suk yang notabene dia polisi yang cukup amanah. Tanpa surat perintah dari atasan, Tae Suk menghajar gangster-gangster itu menandakan bahwa Tae Suk berbeda dengan atasannya. Lalu setelah itu kita dibawa ke sebuah ruangan dan diperlihatkan paman saya yang sangat-sanggar seorang bond gangster yang paling ditakuti di kota ini yaitu Jang Dong Su. Kita panggil saja dia Dong Su. Yang hari itu bos gangster tengah melara garingan. Lalu dia mendapati sebuah telepon dari anak buahnya kalau Tae Suk lagi-lagi mengganggu tempatnya. Sontak membuat Dong Su menggurutu kenapa cucungmu itu masih mengganggu saja. Padahal Dong Su selalu rutin membayar suapan kepada kepala polisian setempat. Lalu kita diperlihatkan ternyata samsak yang dibuat Dong Su latihan itu berisikan orang bos. Biasanya mereka adalah para pembelot atau pengkhianat. Kembali ke tempat perjudian yang diganggu oleh Tae dan dia memutuskan untuk menyeret satu kasir yang ada di sana untuk dibawa ke kantornya. Dan di sisi lain Dong Su menelpon kepala kepolisian mengatakan bahwa anak buahnya lagi-lagi berulah dan Dong Su tidak mau tahu. Kepala polisi itu harus menanganinya daripada Dong Su turun tangan sendiri. Akibat itulah Tae mendapat semprot dari atasannya dan menyuruh Tae untuk segera menuju TKP pembunuhan yang terjadi tadi malam. Daripada mengganggu para gangster. Dengan begitu Tae meminta agar si gangster untuk menuju ke tempat TKP kejadian. Sampai sana Tae melihat sendiri korban penuh dengan luka tusuk yang begitu acak dan membabi buta. Dan Tae mendapatkan satu pola dimana sebelum korban dibunuh mobil korban ditabrak dari belakang. Di hari itu Dong Su mengadakan pertemuan dengan bos gangster lainnya yaitu Sang Do. Dari sekian banyak bos gangster hanya Sang Do lah yang mekiti kepada Dong Su. Dia meminta sebagian wilayah yang dikuasai Dong Su agar kebersamaan dan kedamaian mereka tetap terjaga. Sontak mendengar hal itu asisten Dong Su mula peluap mengatakan jangan sembarangan berbicara kepada bosnya. Sang Do di sana tidak terima dan langsung menyeram asisten Dong Su dengan kuah mie panas yang dia makan. Dan protes kepada Dong Su atas kekurang ajaran bawahannya ketika para bos lagi bicara. Dengan atas nama sikap Fair, Dong Su harus bersikap tegas. Dia memukul asistennya dan khusus untuk asisten Sang Do, dia mencabut langsung gigi bawahannya itu tepat di depan bosnya. Dan gigi itu dimasukkan ke dalam minuman Sang Do untuk Sang Do minum. Cukup Fair bukan? Ha? Di ruang meeting kantor polisi di sana mereka tengah membedah kasus masalah pembunuhan ini. Tai mencoba membuka semua analisisnya selama ini, mengumpulkan data demi data, dan semua kasus memiliki sebuah hubungan yang sama. Namun sayang, analisis Tai ditolak oleh Sang Kapol dan mengira bahwa Tai hanya mencari muka agar pangkatnya dinaikkan. Sontak membuat Tai marah dan langsung keluar ruangan itu tanpa pamitan. Kita semua tahu bahwa Kapol memang memiliki sentimensi sendiri dengan Tai karena ya dia sering mengganggu para gangster yang sudah menyuapnya. Di malam itu, entah kenapa Dong Soo ingin menyetir sendirian dan menyuruh asistennya untuk mengurus pekerjaan lain. Di malam yang diterpah hujan, Dong Soo pulang sendirian. Lalu tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang, sama mobil putih yang kita tahu di scene awal. Ketika Dong Soo keluar, orang itu meminta maaf. Dan meskipun Dong Soo adalah gangster yang paling ditekuti di kota ini, Dong Soo memanglah orang yang tidak emosian dan menerima permintaan maaf orang misterius itu dan menyuruhnya pergi. Dengan ekspresi datar, Dong Soo bermaksud melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, dia diserang oleh orang itu. Dong Soo dengan hanya tangan kosong berduel dengan pria itu. Dan pastinya, pria itu bukanlah tandingan Dong Soo. Pria itu terpojok dan Dong Soo sempat merebut pisaunya dan menusuk dada pria itu. Dirasa bahwa pria itu tidak mampu membunuh korbannya, dia kabur dan menabrak Dong Soo hingga tidak sadarkan diri. Orang normal macam apa yang seberani itu dengan Dong Soo? Atas kejadian ini, seluruh kota akan gempar. Dong Soo, bos gangster paling ditakuti telah diserang. Langsung saja, Dong Soo malam itu mendapatkan perawatan yang sangat intensif. Luka-lukanya harus segera dijahit dan ditangani dengan sangat spesial. Para pasukan Dong Soo yang tahu bahwa bosnya mendapatkan serangan dengan rasa marah yang meluap-luap. Tanpa banyak pikir, pasukan Dong Soo mengira bahwa serangan ini dilakukan oleh pihak Sang Do yang notabene agak melite dengan Dong Soo. Dan di malam itu juga, perang besar tengah terjadi. Di sisi lain, di suatu tempat orang yang tadi menyerang Dong Soo tengah merengek kesakitan. Baru kali ini, aksinya gagal. Dia menutup luka-lukanya dengan cara men-staples dagingnya sendiri. Dia adalah psikopat yang selama ini membunuh orang-orang. Di malam ini, dia salah sasaran. Tidak tahu bahwa dia cari gara-gara kepada monster sekaliber Dong Soo. Setelah dia mengobati luka-lukanya, untuk melampiaskan kegagalan malam ini, dia menikam orang tua penjaga gebun yang tidak sengaja bertemu dengannya. Di keesokan harinya, Dong Soo siuman nampak ini bukanlah luka-luka yang parah. Dia bilang kepada asistennya bahwa bukan Sang Do pelakunya. Dan Dong Soo menuliskan sesuatu kepada asistennya. Di catatan itu, Sang Do menuliskan terlalu gelap untuk melihat. Dan Dong Soo meminta asistennya untuk memecahkan kata-kata itu hingga menemukan petunjuk berikutnya. Di hari itu, Tai mendatangi Dong Soo yang ada di kasur rumah sakit. Tai sangat heran, orang macam apa yang berani menyerang Dong Soo sendirian. Pasti ini bukanlah masalah yang biasa. Dan mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan yang selama ini Tai cari. Di sana Tai bertanya siapa yang menyerangnya tadi malam. Bukannya jawaban yang Tai dapat, malah Dong Soo menggerutu tentang kinerja polisi yang tolol. Yang di mana orang seterhormat Dong Soo bisa diserang seperti ini. Bagaimana kinerja polisi untuk merubah kota menjadi lebih aman. Di sana, Tai masih saja merayu Dong Soo untuk menjawab. Namun Dong Soo tidak memberikan informasi apapun. Dan mungkin Dong Soo akan mencari orang itu dengan caranya sendiri. Dengan Tai yang tidak mendapatkan apapun informasi dari Dong Soo, dia lantas mencari mobil Dong Soo yang terpakir di sana. Dan memang benar, ketika Tai memeriksa, dia mendapatkan pola yang sama. Di mana mobil Dong Soo juga mendapati peyok di bemper belakang. Sama seperti mobil korban dari kasus pembunuhan kemarin. Tai sangat yakin, ini semua pasti berhubungan. Sedikit demi sedikit, Tai akan tahu siapa orang ini sebenarnya. Di malam itu, Sang Do mengunjungi Dong Soo. Di sana dia juga menanyakan hal yang sama. Siapa yang berani menyerangnya? Dan yang lebih utama, sebenarnya dia ingin meminta ganti rugi atas pasukannya yang mengalami luka-luka berat atas pasukan Dong Soo yang telah menyerangnya kemarin. Di sana Dong Soo Enteng mengatakan dia akan membayar semua biaya pengobatan anak buahnya Sang Do. Sebelum Sang Do pergi, Dong Soo mendapatkan kata-kata pedas dari Sang Do. Jika nama sebesar Dong Soo diserang semacam itu, akan mencoreng harga dan martabat gangster di seluruh Korea. Dong Soo harusnya malu. Di kantor polisi, Tai masih berusaha meminta surat tugas dari kapolnya. Dia terus menegaskan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan. Dan jelas ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dong Soo adalah saksi yang berhasil hidup. Akibat hal besar ini terjadi, polisi harus bertindak cepat. Daripada pihak Dong Soo yang menemukannya, pembunuh itu tidak akan bisa diadili sesuai undang-undang. Dan orang semacam Dong Soo dengan pasukan yang besar tidak akan sulit menemukan pembunuh ini. Namun tetap saja kapol tidak memberi surat tugas kepada Tai. Di malam hari kita diperlihatkan aksi bengisnya psikopat ini yang lagi-lagi mencari korban untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Bersamaan dengan Dong Soo yang mencoba menggambarkan sosok yang menyerangnya kemarin hingga lukisan itu jadi. Dan kita resmi diperkenalkan dengan psikopat brutal yang akan menjadi buruan yaitu Kang Kyung Ho. Di malam itu si Kang mendapatkan sebuah truk dari si supir yang telah dibunuhnya. Dan apasnya bahwa sang kernet masih di dalam sana. Dan kebingungan kenapa ada orang lain yang mengendarai truk ini. Dan bisa kita prediksi, si kernet dibantai saat itu juga. Dan sayangnya, pisau yang selalu menjadi senjata Kang kini terjatuh di pinggir jalan. Selang beberapa hari, mungkin Tai sudah muak dengan mimpinannya. Di hari itu juga dia mengarahkan anggota untuk menggerbek tempat perjudian Dong Soo. Dan sebenarnya, Tai kesana juga ingin bertemu dengan Dong Soo. Di ruangan Dong Soo, Tai menjelaskan jelas tentang adanya psikopat yang sudah banyak memakan korban. Dia adalah pembunuh berantai. Dia membunuh Tanta Paula. Itulah alasan dia berani menyerang Dong Soo. Dan jika psikopat itu tidak segera ditangkap, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Di sana Tai mencoba untuk bekerja sama dengan Dong Soo. Namun Dong Soo di sana tidak percaya dengan kepolisian. Dan tidak mau jika orang semacam itu hanya diadili dan dipenjara. Di keesokan harinya, di sebuah pertemuan bisnis yang Dong Soo gagas. Ternyata akibat kejadian kemarin, banyak para investor yang mengundurkan diri. Mereka tidak lagi percaya dengan Dong Soo. Karena mendapat sebuah serangan macam itu. Cukup membuat semua bisnis Dong Soo berantakan. Martabat Dong Soo sedikit berkurang. Lalu di sana sang asisten telah menemukan sebuah pisau. Yang diyakini adalah pisau dari orang yang menyerang bosnya. Dan juga menemukan sebuah mobil putih yang tidak jauh dari kasus pembunuhan yang serupa. Dong Soo mendapatkan petunjuk besar. Dan untuk dia agar bisa lebih fokus, dia harus mengurus Sang Do terlebih dahulu. Selanjutnya Tai mendapatkan telepon dari Dong Soo yang sudah mendapatkan petunjuk yang sangat banyak. Dan menyuruh Tai untuk menemuinya. Langsung saja Tai menemui Dong Soo. Di sana Tai diberitahu pisau dan juga mobil yang berhasil anak buah Dong Soo dapatkan. Dan Dong Soo meminta untuk pihak polisi mencari bukti DNA dari sidik jari atau apapun itu agar si identitas psikopat bisa diketahui. Dong Soo akhirnya kesal juga karena reputasinya hancur gara-gara orang psikopat itu. Dan dia bersedia kerjasama dengan kepolisian. Namun dengan satu kesepakatan, saling berbagi informasi, dan ketika penangkapan dan pengejaran dilakukan siapa yang menangkap psikopat itu, maka merekalah yang berhak mengesekusi buruannya. Jika polisi, jelas dia diadili. Tapi jika Dong Soo yang mendapatkan buruan itu, ya jelas. Tidak perlu saya utarakan siksaan apa yang akan psikopat itu terima. Meskipun Tai begitu muak dengan gangster, tidak ada cara lain, Tai terima tantangan tersebut. Akhirnya kedua kubu menjelaskan kesepakatan ini kepada kedua timnya. Dan aksi kerjasama untuk menemukan pembunuh berantai ini telah resmi dimulai. Di malam itu, Tai dan timnya memeriksa mobil yang diduga milik Kang, si psikopat berdar dingin itu. Mereka mencari apapun bukti atau sidik jari yang otentik untuk bisa dibuat petunjuk. Dan di malam itu juga, Dong Soo membereskan Sang Do, cecunggu yang selalu sok keras dihadapannya itu. Menyuruh anggota asasin untuk membunuh Sang Do dengan pisau yang selama ini digunakan si Kang untuk membunuh korbannya. Dan Sang Do pun tewas. Di bagian cerah, Tai menemui Sujin di taman dan memberikan sebuah barang-barang terkait burunanya untuk diperiksa keontetikan DNA-nya. Sontak membuat Sujin kaget, Tai memberi tugas yang bisa dikatakan ilegal karena Tai tidak mengantongi surat tugas dari pimpinan. Namun Sujin paham bahwa ini untuk kebaikan bersama. Sujin pun menerima tugas dari Tai. Selang beberapa jam setelah bertemu Tai, Sujin mendapatkan tugas untuk memeriksa kasus pembunuhan yang dialami Sang Do. Dan mendapatkan sebuah fakta bahwa pisau yang dibuat membunuh Sang Do adalah pisau yang dimiliki psikopat. Yang membuat berita ini tersebar, pembunuhan ini telah dilakukan oleh psikopat itu. Di kantor Tai, mereka telah kedatangan Kapol Pusat dan beliau marah-marah karena kinerja polisi di sini sangatlah buruk. Kasus pembunuhan di mana-mana dan dengan kejadian pembunuhan bos gangster Sang Do telah terjadi, semakin memperburuk reputasi kepolisian sini. Lalu Tai mendapatkan telepon dari Sujin mengatakan bahwa pembunuhan Sang Do sangatlah aneh. Bahwa si pelaku meninggalkan senjatanya. Dan senjata itu adalah pisau yang jika dihubungkan, pisau itu sama dengan pisau yang dibuat Sang Pembunuh Berantai melakukan aksinya. Sontak membuat Tai kaget bahwa hanya dia yang tahu bahwa pisau itu sekarang ada di pihak Dong Su. Otomatis, pembunuhan ini dilakukan oleh Dong Su dengan memanfaatkan pisau Sang Pembunuh Berantai itu. Agar kepolisian dan media mengira bahwa Sang Do korban dari pembunuhan berantai itu. Tanpa menunggu waktu, Tai menghampiri Dong Su dan menghajar Dong Su. Dan dengan santainya meskipun sambil mengangkat telepon, Dong Su menangkis dan membanting Tai. Jelas bahwa Tai bukanlah tandingan Dong Su. Tai di sana stres dan meluap-luap. Dia berjanji setelah dia berhasil menangkap si psikopat, dia akan menangkap Dong Su dan menendangnya ke penjara. Dong Su hanya santai menangkapi perkataan Tai. Media sudah semakin gencar menayangkan kasus ini, gangster telah dibunuh, kasus pembunuhan yang semakin tak karuan, dan kinerja polisi yang begitu lambat. Dan akhirnya itulah yang membuat kantor Tai diakuisisi oleh tim polisi luar untuk bertugas menggantikan mereka dalam menuntaskan masalah ini. Si kapol lokal tidak bisa apa-apa, ini sudah perintah dari pusat. Di sana terjadilah pertengkaran antar anggota polisi. Di sana petugas lokal merasa dilecehkan kinerjanya. Di tempat yang berbeda, Kang melihat berita yang sudah meluas itu. Dia tahu bahwa pisaunya dipakai untuk membunuh Sang Do, bos besar saingan Dong Su. Di malam itu Dong Su berserta anggotanya menghadiri pemakaman Sang Do dan turut mengucapkan bela sungkawa. Dan cukup disambut baik oleh asisten mediang Sang Do. Dan tanpa ada yang sadar bahwa Kang juga ada di sana. Dengan tujuan dia ingin memberi sebuah surat kepada pihak Sang Do yang tertuliskan bahwa ada orang lain yang memakai pisauku untuk membunuh bosmu. Sontak membuat si asisten langsung berspekulasi dan tahu siapa yang membunuh atasannya itu. Di malam setelah menghadiri pemakaman Sang Do, si Kang kembali beraksi dengan mobil baru yang entah dia curi dari mana. Di malam itu dia membunuh korbannya dengan sangat brutal. Di tempat yang berbeda, Tai bersama dengan Dong Su melanjutkan mencari jejak-jejak yang tertinggal di mobil si Kang. Hingga tiba-tiba Tai dan juga Dong Su mendapati sebuah serangan dari pasukan penuh dari mediang Sang Do yang dipimpin oleh sang asisten untuk membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Pertarungan melawan pasukan Sang Do telah pecah. Terima kasih telah menonton! Meskipun sudah mengarahkan pasukan penuh, Dong Su dan juga Tai berhasil melawan semua serangan yang malam itu menimpah mereka. Di seberang sana, Kang telah menyabotase mobil korbannya dan mengangkat telepon dari istri si korban dan tidak tahu bahwa Xiaomi-nya telah tewas. Kang memiliki rencana, apakah keluarga ini akan dibantai? Besoknya di kantor si Kapol kaget wajah Tai babak belur. Di sana si Kapol menegaskan bahwa Tai tidak perlu repot-repot mengurusi kasus pembunuhan ini karena sudah diakuisisi oleh tim luar. Daripada Tai ngotot dan malah jadi masalah. Ditambah lagi si Kapol mengatakan bahwa selama ini Tai juga tidak mampu menyodorkan bukti yang forensik atas kasus besar ini. Tai yang sudah tidak memperdulikan perintah atasannya itu, lagi-lagi hari ini dia mendapat info bahwa terjadi lagi sebuah pembunuhan di suatu tempat. Dan di sana, regu Tai bermaksud untuk menjebak si pelaku karena setelah Kang membunuh orang tadi malam, dia menelpon istrinya dan meminta uang tebusan. Dia mengaku hanya menculik suaminya saja. Dan ketika pertemuan itu, operasi Kang begitu sangat tolol dan amatir, semuanya gagal total. Dan entah kenapa, justru Kang malah mengintip Tai yang sedang mengintai. Yang justru membuat Tai curiga dan mereka pun kejar-kejaran. Dan aksi kejar-kejaran itu tidak membuahkan hasil apapun. Di sana Tai kembali kegedemi dan ngomel kenapa malah si ibu-ibu penjual yang mengambil tas itu. Si ibu membantah karena dia disuruh sama seseorang untuk menerima tas itu. Loncat di hari yang berbeda, Sujin menelpon Tai karena dia sudah mendapati hasil uji lab dan identitas si pembunuh yaitu Kang Kyung Ho telah terungkap. Jati diri serta alamat rumah telah didapati Tai. Tanpa pikir lama-lama, Tai langsung menuju ke rumah pembunuh itu seorang diri. Sesampainya di sana, dia tidak mendapatkan seseorang yang ada di sana. Tai masuk ke rumah itu, menggeledah kamar si Kang dan mendapati banyak obat-obatan di lacinya. Dan yang lebih penting, dia menemukan foto Kang bersama anak istrinya. Mencocokkan dengan lukisan yang Dong Su berikan. Foto dan lukisan sama. Fik! Di malam itu, Tai tahu siapa pelakunya. Siapa psikopat yang selama ini dia buru. Di perjalanan, dia menelpon Dong Su dan menggelar sebuah pertemuan. Di malam itu, rapat besar telah dimulai. Meskipun cukup sulit untuk polisi dan gangster tidak baguhantam, namun mereka harus tetap fokus pada tujuan. Dong Su dan polisi mengadakan pemetaan dalam pencarian dan menjelaskan siapakah sesungguhnya orang yang mereka buru. Seorang laki-laki biasa tanpa histori kriminal sedikitpun, Kang sudah yatim piatu sejak dulu. Ayahnya dipenjara karena menganiaya Kang di waktu kecil. Semua jelas, semuanya sudah punya foto Kang. Kini gangster bersama dengan polisi akan beraksi memburu manusia paling berbahaya di kota ini. Gangster dengan kekompakan dan loyalitas tinggi mereka, Dong Su dengan mudah menggerakkan ratusan anggota untuk memburu si Kang. Begitupun juga kepolisian, namun pencarian tidaklah mudah. Kang memang seperti bayangan, sulit untuk ditangkap. Semua kota sudah disisirapi oleh dua porus besar ini. Tujuan mereka sama, yaitu untuk menemukan Kang Kyung Ho. Di keesokan hari, gerimis melanda kota itu. Di sana, Dong Su bertemu dengan gadis remaja sekolah yang tengah menunggu bis. Karena kondisi hujan, Dong Su dengan sangat baik hati memberikan payungnya kepada gadis remaja itu. Di sana, Tai Sentimen menasihati si gadis jangan mudah menerima pemberian dari orang asing. Dan mengatakan bahwa Dong Su ini adalah gangster. Namun, si gadis malah menjawab Tai lebih mirip gangster daripada Dong Su. Dan Dong Su pun tertawa. Di malam itu, anggota polisi dan gangster head sejenak dalam pencarian mereka. Ini adalah benar-benar situasi langka. Polisi dan gangster ada di dalam satu meja dan minum-minum bersama. Namun, kesantian itu tiba-tiba lenyap ketika mereka melihat berita di televisi bahwa lagi-lagi ada pembunuhan di suatu tempat yang tidak jauh dari sini. Dan korbannya adalah gadis remaja wanita yang kalau kita ingat tadi bahwa gadis itu adalah gadis yang menerima bantuan dari Dong Su. Dengan melihat payung tergeletak di sebelah jasad si gadis malang itu. Sontak membuat Dong Su melap luap dan semua gangster bubar barisan kembali memburu si Kang. Pencarian malam ini lebih mengkerucut. Semua pasukan harus menemukannya malam ini juga. Menjaga semua jalur perusahaan utama kota ini dan memeriksa siapapun yang lewat. Hingga di sebuah pertigaan terdapat Tae dan Dong Su yang menjaga. Dan pucuk di cinta ulang pun tiba bahwa mereka secara bersamaan sama-sama melihat Kang yang mengendari mobilnya secara perlahan. Kang yang ada di dalam sadar bahwa banyak yang mengintainya. Dan sebelum tertangkap basa di sana, Kang menancap gas mobilnya sehingga Tae dan juga Dong Su mengejar burunannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pengejaran berjalan dengan sangat brutal. Dan tepat di pertigaan, mobil mereka saling bertabrakan. Tidak ada waktu untuk saling bertengkar satu sama lain. Kang melarikan diri dengan cara lari. Tae dan Dong Su pun mengejar Kang yang larinya begitu cepat. Mereka berpencar di sebuah gang sempit. Asisten Dong Su mendapat sebuah serangan dari Kang. Dan akibat ceritanya, Dong Su menghampiri asistennya yang sudah sekarat. Si asisten menyuruh bosnya mengejar ke arah yang ditunjuk. Dan tidak perlu menghiraukan nasibnya, si psikopat lebih penting. Dengan berat hati dan emosi yang sudah diambang batas, Dong Su lanjut mengejar si Kang. Hingga Dong Su masuk ke sebuah tempat karaoke, memeriksa satu demi satu room yang ada di sana. Dan Dong Su curiga dengan satu room yang isinya para wanita, yang menyanyi tapi sambil menangis. Dan ternyata benar bahwa ruangan ini adalah tempat Kang bersembunyi. Dan dengan bau gemen mentah menebus tebalnya pintu, Kang dihajar hingga tak sadarkan diri. Menyeret iblis itu untuk dibawa ke suatu tempat, Dong Su berhasil menangkap sang psikopat. Seperti yang kita semua harapkan. Lalu si Kang dibawa ke sebuah gudang, di mana Dong Su menghajar orang itu dengan brutal. Di sana rupanya si Kang memang psikopat sejati. Bukannya takut, malah tertawa dan menyuruh Kang untuk membunuhnya. Dan si Kang memang orang yang pandai memainkan kata-kata psikologis. Namun seorang seperti Dong Su, nampaknya tidak mempan dengan kata-kata sampah yang dilontarkan si Kang. Dan ketika Dong Su hampir memenggal kepalanya, Tae masuk dan menabrak Dong Su hingga pingsan. Tae merebut Kang dari tangan Dong Su. Meskipun Kang iblis, Kang masih berhak untuk mendapati proses pengadilan dan menyewa lawyer. Akhirnya Tae berhasil dalam misinya. Di malam itu juga, Tae membawa psikopat berdar dingin itu ke kantornya. Dan semua orang melongoh dengan aksi yang sudah Tae lakukan. Di keesokan harinya, media langsung gempar. Polisi berhasil menangkap si pembunuh barantai itu. Dan juga menangkap dan menutup tempat perjudian yang dimiliki oleh Dong Su. Di balik layar televisi, Dong Su sudah benar-benar gemas dengan semua ini. Terlebih lagi, dia gemas sekali dengan kelakuan dan kecurangan Tae. Yang sudah tidak mendapati janji. Kang yang ditangani oleh kepolisian, proses interogasi tidak berjalan lancar. Yang ada malah membuat Tae emosi dengan jawaban Kang. Psikopat ini memang benar-benar pandai dalam bersilat lidah. Dan memang, meskipun polisi menangkapnya, kepolisian belum punya bukti kuat untuk menghukum si Kang. Saksi dari semua kejahatan hanya pada Dong Su. Di hari pengadilan, Kang dominan, dia selalu lolos dari tuduhan. Dan si pengacara juga berbicara dengan lantang, karena pihak polisi tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh Kang. Tae di sana sudah berkeringat dingin, bisa saja Kang lolos dari hukuman. Harapannya satu, Dong Su harus menjadi saksi di persidangan ini. Kita ditarik mundur semalam sebelum hari pengadilan. Tae dihajar habis-habisan oleh Dong Su yang telah menipunya. Semua anggotanya ditangkap. Di sana, Tae mencoba menenangkan, karena Tae adalah polisi yang benar-benar taat dengan keadilan. Dia memohon Dong Su untuk menjadi saksi dalam pengadilan, agar orang itu bisa dijatuhi hukuman mati. Mendengar hukuman mati, Dong Su mempunyai ide. Dimana, dia tidak mau Kang mati di tangan hukum. Dia ingin Kang mati di tangannya. Dengan begitu, dia bersiap menjadi saksi di pengadilan. Dan jika dia dipenjara karena dia gangster, dia meminta Tae untuk dimasukkan di penjara yang sama dengan si psikopat itu. Tae pun mengiyakan. Dan itulah alasan Dong Su dengan gagah, hadir di ruang pengadilan. Duduk di kursi saksi, membungkam kata-kata pengacara yang penuh dengan bualan sampah. Memberikan bukti penyerangan, tanda tancapan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Dong Su, dan analisa bentuk tulisan yang dia dapat di mayat asisten Sang Do. Semua sesuai. Bukti kuat terbukti. Kang adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari. Dan si Dong Su ditahan karena dia mafia yang menjalankan bisnis-bisnis perjudian. Seperti yang dikatakan Tae, Kang Kyung Hu dicatui hukuman mati oleh negara. Dengan terpecahnya kasus ini, Tae dan timnya naik jabatan. Dan diberi apresiasi yang luar biasa dari kepolisian negara. Tidak ada wajah jumawah dari Tae. Dia tahu semua ini berkat bantuan gangster, yang netabunya gangster adalah musuh negara. Selang keesokan harinya, Dong Su dengan karismanya yang luar biasa, dibawa ke sebuah penjara yang dimana semua napi hormat kepadanya. Dan dia tersenyum melihat Kang yang melongo dengan kedatangan Dong Su. Lalu bisa kita simpulkan, Kang tidak akan mati atas hukuman negara. Tapi dia akan mati atas hukuman hati yang tersakiti dari umat manusia yang mati di tangannya. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membuat hati kita berbunga-bunga. Pesan dalam film ini adalah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax